Apakah kamu suka merasa risih dengan bekas luka yang ada di bagian badan kamu? Dan berpikir bagaimana cara menghilangkannya? Bekas luka pada tubuh ada yang bisa hilang, tapi ada juga yang gak bisa hilang dalam waktu yang lama. Nah, karena merasa gak percaya diri dengan bekas luka ini, membuat banyak orang mencari berbagai cara untuk menghilangkannya. Ternyata ada cara menghilangkan bekas luka dan gak perlu mengeluarkan banyak biaya lho. Great Kids kali ini akan menunjukkan beberapa cara menghilangkan bekas luka menggunakan bahan alami yang lebih murah. Lidah Buaya Antioxidan dalam lidah buaya atau aloe vera dapat mengurangi bengkak, bekas luka, dan kemerahan akibat terbakar matahari. Kandungan dalam lidah buaya akan menenangkan dan melembabkan kulit. Kamu bisa mengaplikasikan gel lidah buaya pada permukaan wajah atau kulit yang terluka. Biarkan selama 30 menit hingga 1 jam. Lalu, bilas dengan air dingin. Lakukan hal ini selama 2 kali sehari ya kids. Madu Cara menghilangkan bekas luka dengan madu, kamu bisa melakukannya sebelum tidur. Caranya, bungkus bekas luka dengan madu dan tutupi dengan perban. Lalu, biarkan selama 1 malam penuh. Pada pagi hari, kamu bisa melepaskan perbannya dan cuci kulit yang diberikan madu dengan air hangat. Lakukan hal ini setiap malam ya kids. Lemon Lemon adalah salah satu bahan alami yang tepat untuk mengatasi cara menghilangkan bekas luka di kulit. Hal ini karena lemon mengandung vitamin C yang tinggi. Lalu, mengandung alpha-hidroxid-excid yang berfungsi untuk menyebukkan bagian kulit yang luka. Lemon ini dikenal banyak orang sebagai bahan pencerahan kulit secara alami. Bahan ini juga membantu pertumbuhan sel baru dan mengembalikan elastisitas kulit. Kamu bisa memeras lemon, ambil sarinya, dan oleskan pada bagian wajah, kemudian biarkan meresap sekitar 15 menit, dan bersihkan dengan air dingin. Teh hijau Sejak dulu, teh hijau sudah dikenal oleh banyak orang sebagai bahan yang digunakan untuk pengobatan tradisional untuk mengatasi masalah pada kulit yang ekstrim. Ekstrak teh hijau ini bisa memasuk ke dalam kulit, menenangkan luka akibat iritasi, mengurangi kemerahan, dan juga memudarkan bekas luka pada kulit. Kamu bisa menggunakannya dengan menyudut teh hijau, lalu ambil ampasnya, dan oleskan pada kulit seperti pakai masker. Selain itu, kamu juga bisa menggosokkan pada bagian kulit yang ada bekas lukanya. Diamkanlah selama beberapa saat, dan bersihkan dengan air biasa. Lakukan ini rutin setiap hari ya, sampai bekas lukanya perlahan menghilang. Baking soda Baking soda bisa digunakan untuk membantu kulit untuk mengelupaskan sel kulit mati, dan juga membersihkan kotoran pada pori-pori, sehingga kulit jadi lebih segar. Caranya, kamu bisa mencampurkan baking soda dengan sedikit air, hingga menjadi seperti pasta. Kemudian, oleskan pada bekas luka, dan biarkan sekitar 15 menit. Setelah itu, baru bersihkan dengan kain hangat. Hingga bersih ya kids, hal ini harus kamu lakukan secara rutin setiap hari ya. Nah, kamu tertarik mencoba yang mana nih kids? Atau kamu punya cara lain yang menurut kamu lebih ampuh? Yuk, tulis dalam kolom komentar di bawah ini.